hai oke cuy jadi berlaku ini di channel gua jadi di video kali ini gua bakalan mengupload sebuah mod R34 dari si gewet PC cuma di versi sekarang dengan manual install jadi nggak mod backpack ya Jadi kalian bisa pasang secara manual to link downloadnya link mediaver gue taruh di deskripsi dan untuk passwordnya mungkin gue taruh taruh di tengah-tengah video kucing kenapa dah di atas pelafon anjir kucingnya perancu dari telapun ya kita lanjut lagi ke pembahasan yaitu di sini udah di versi 0.3.0 jadi gua dapet mod packnya atau mod R34 versi sekarangnya dari si swedeni atau siap swedeni itu siapa namanya cuma gua obrak upgrade lagi jadi versi manual jadi nggak modpack lagi jadi ini gua udah ya benerin lagi jadi versi manualnya jadi kalian bisa pasang secara manual tanpa harus modpack jadi untuk gamenya itu masih game dasarannya kalau pengen kalian tambahin R34 bisa jadi gua pengen biar nggak semua orang tuh musti modpack jadi bisa merasakan R34 dengan game aslinya gitu kalau modpack itu udah ampere tekstur-tekstur semuanya udah diganti semua jadi kurang enak dilihat jadi gua gimana pun caranya gua coba biar R34 nih manual install jadi gua sukses melakukannya dan kalian bisa lihat di sini R34 di versi sekarang tanpa ada perubahan di mobil yang lain ya cukup ini di Altesa ya oke kita beli saja langsung nih jadi buat kalian yang pengen nih langsung aja klik link di deskripsi dan ya installnya secara manual ya Oke jadi seperti biasa untuk bodykitnya sendiri di sini apa namanya nah masih seperti yang dulu sih nggak ada yang berubah cuma dipindahkan sampai ke operasinya sekarang doang jadi kita beli aja nih oke untuk bodykitnya udah untuk velgnya sendiri gua coba pasang yang yang biasa yang mana ya anjir udah bingung gua pasang yang mana jadi gua pasang kayaknya ini aja kali ya ini dengan warna ini oke tuh ini gua menggunakan besi racing besting kue lover keceberin dikit lah kita keluarin nah jadi seperti itu nah jadi untuk spoilernya sendiri tapi gua kurang enak lihatnya nih gua gunakan yang standaran aja kali ya ke spoilernya ya ini bagus juga yang ini lebih bagus bodykit boleh diganti tapi untuk gini nya gua pakai standaran aja jadi untuk warnanya gua gunakan yang warna black edition anjir black Edition keren banget sih gila interiornya gua sendiri juga enggak ada yang berubah pokoknya semua masih sama seperti dahulu nih gila sih keren banget berdua jadi ya enggak bakalan gua ada yang tak rubah-rubah lagi sih cuma ini doang jadi untuk livery pun kalian masih bisa buat seperti biasa nih tercantumkan bahwa mode ini dibuat lesigel PC jadi mungkin nih doang sindok Windows juga buat kalian yang pengen waktu ini banyak yang komen bahwa manual install nih gua udah wujudin sekarang manual install Oke jadi kita coba ke modem eh ke mapnya aja kalian ini enggak ada modemnya di kita ke mapnya saja langsung kita coba dikan saya aja kali ya Oke kita coba Oke mantap nih masih masih oke oke nice set mantep sih nih jadi ini bukan gua yang yang memindahin maksudnya yang update modnya ke versi yang sekarang jadi gua dapet sih dari si ini sweet sweet nih aku siapa itu pojokin pelajar sweet nih kalau nggak salah namanya tuh jadi gua cuma apa namanya eh jadiin ini modnya ke manual install ya biar enggak jadi modfake seperti di dia akan modfake itu jadi gua pindahin ke manual install ini jadi mungkin nanti juga gua minta izin ke si gua web PC nya sendiri yang punya modnya buat upload lagi nih r34 nya dengan versi sekarang Oke jadi biar enggak lama kita penuhnya eh segini doang mungkinnya untuk passwordnya bakal gua tengah-tengah kita taruh jangan lupa video kita di sini next time next video and bye bye abone ol Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton